1, 2, 3, 4 Pagi-pagi, subuh-subuh udah ke stasiun Rajin banget ya Jadi ini rencana mau gerbek kantornya Samsung Aduh, nyakut sih Jadi flightnya tuh jam 10.45 kalo gak salah Tapi aku dapet kereta bandara jam 6 pagi Yang jam 7, 8, 9 udah habis semua ya Jadi aku meruput pagi-pagi udah nyampe sini Makanya masih sepi ya Dan juga masih ngantuk Laper belum makan Udah deng makan indomie tadi Wow, ada air, Meg Ninggalin jejak dulu ya Cuacanya berkabut Ini kabut ya? Kabut nih keliatannya Oh iya Sudah mulai, apa? Banyak peningkatan Jakarta Oh, peningkatan apa itu? Peningkatan, kabutnya makin banyak Oh iya Satu perusahaan dengan zaketnya sama Sama, bener Nah, tamu dari Jogja udah dateng ya? Yoi Makasih 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 Pengkang dulu ya Laper coy dari pagi, aku nanti masuk angin kalau gak makan ya mungkin kalian penasaran ya kenapa kita bajunya sama kan karena dress code nya adalah bla 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 gray with a touch of titanium ini kan gray ya titanium nya mana ini jamku warnanya titanium iphone yang aku rekam juga ini warnanya titanium jadi pas ya semoga menang ke surprise galaxy ai is here welcome president of samsung electronic indonesia harry lee untuk acara loncengnya aku langsung skip aja ke segmen nyanyi-nyanyi ya karena kalian pasti udah pada tau fitur-fitur galaxy ai apa aja karena ya udah pada dibahas ya biasanya ya dan acara loncengnya juga panjang banget ya nanti kalau semuanya aku masukin di video nanti videonya ini bakal kelamaan ternyata semuanya mengarah walaupun kamu tak tinggi sedewa oke jadi moja gel yang namanya intrepetter ya intrepetter live translate langsung kita ngobrol sama orang korea 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 What's your name? What's your name? I'm Kevin. Welcome My name is Kevin. Nice to meet you. Nice to meet you too, Kevin. So what are you doing in here? I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. So what are you doing here? I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. I'm working here now. Thank you, yeah. Thank you, yeah. Okay, so there's the Ultra. What's the color? What color is it? And the 24 Plus. The 24 Plus is still open. When did you open it? When did you open it? It's late now. Let's open it now. I'm looking at it. I'm looking at it now. I'm looking at it. I'm looking at it with a one color. I'm looking at the cutter. I'm looking at it. What's it? I'm a genius. I'll try to protect it with the card. aku ini berhasil guys it works Sony buka ya isi boxnya aku rasa ya kayak biasa warna ember yellow ya unik-unik semua nih udah habis kabel USB-C USB-C satu garansi sama ada SIM Ejector susah yang ngeletek pakai tangan satu pasti udah ngeliat unboxing dari channel-channel yang lain cuman Bang Review yang unboxing di kamar mandi ya ampun ya karena aku lagi pegang si Ultra nge-vlognya pakai si Ultra ya hari ini kita mau grepek gambarnya Samsung ada di kantor di kantornya Samsung pagi-pagi mau ini ya mau tanya jawab seputar Galaxy AI mau tanya apa ini kantornya kayak rumah ada berbagai pangkat Samsung di sana sini ya momen yang telah dinanti-nanti yaitu adalah diskusi tanya jawab bersama Mas Ferry perwakilan dari Samsung seputar Galaxy AI tapi pada prakteknya diskusinya malah beleber kemana-mana ya ini aku kasih beberapa poin yang menurutku penting aja dan pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Handicam merupakan pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu pertanyaannya adalah apakah bener bahwa fitur Galaxy AI akan gratis cuman sampai tahun 2025 25 doang begini jawabannya kemarin kan TMU sudah sudah membuat statement bahwa Samsung di tahun 2024 ini kita mengembangkan mengenai AI jadi AI pertama adalah di S24 memang sampai saat ini kita berkomitmen sampaikan dengan 2025 adalah gratis ke depannya gimana jujur kita masih belum tahu apakah nanti kan seperti kemarin saya bilang juga fitur AI kan nggak mentok hanya di sini pasti akan improve namanya AI itu nggak bisa ngapain lagi saya juga nggak tahu nah itu mungkin kita masih belum dapat konfirmasi apakah akan berbayar atau nggak sama seperti kalau kita punya KTP terakhir 2025 kan bisa diperpanjang juga kan jadi intinya adalah bukan berarti oh nanti stok atau gimana karena kita belum tahu sih seperti yang jadi kita fokus kali ini adalah memang kita gratis nah untuk kedepannya saya belum tahu cuman memang TM ambil 100 juta unit dan lain-lain tapi memang belum tahu model apa saja yang akan membeli KIPI cuma ini dan memang saat ini adalah S24 seri sih karena balik lagi untuk AI itu membutuhkan CPU dan GPU yang pasti karena kan nggak mau juga kita ketika generatif AI mempunyai bermenit-menit gitu kan ya jadi balik lagi kita ke konsumensi kita sudah mengeluarkan generasi dari S20, S21, dan S22 ketika sampai S22 kita coba masuk menggabungkan adanya S-Fan productivity dalam handphone dan kita ngeliat responnya oh mereka happy dari segi bentuk size makanya size-nya adalah di angka 6,8 kita angka 6,9 seperti Note kemudian kita lihat juga oh ternyata curve itu membuat konsumen itu nggak bisa optimal makanya kita melakukan improve dari S22 ke S23 ke S24 perubahan itu berasa banget kalau penggunaan S22 Ultra ke S24 Ultra kemudian selanjutnya adalah mengenai identity atau brand DNA jadi kita mau menjaga jadi kalau misalnya sampai saat ini kalau bentuknya seperti square dan ada 3 kamera utama dan 1 kamera tambahan tele dan sensor periscope itu sudah pasti Samsung Ultra series seperti itu jadi kita jaga adalah brand DNA apakah ke depannya mau seperti apa kita lagi menunggu S2 karena kita selalu menjaga konsisten karena kalau kita terlalu banyak setiap tahun berubah-berubah orang lupa juga kan terlalu kutusnya iya gitu dan sebenarnya perubahan di kita itu justru dianggung dari feedback konsumen malah itu ngerubah dia ngerubah experience-nya banyak ya dari fair profile itu kan sedikit mungkin menurut orang nggak terlalu kelihatan tapi itu pengaruhnya banyak meskipun banyak yang bilang kalau misalnya di beberapa website bilang oh beratnya sama ya antara S23 Ultra dan S24 Ultra tapi ketika dipegang feel-nya itu beda dan hampir rata-rata yang saya tanya yang pengen S24 Ultra dia berisal lebih ringan antara grip dan juga macem-macem kalau dari S23 ya karena dia memang benar-benar user hampir semua yang saya tanya itu beda gitu jadi ya balik lagi sih kita improve dari segi overall dari suara konsumen karena menurutku kalau orang beli flagship itu kan dia pengen kelihatan eksklusif ya kalau desainnya sama dengan mid-range dan low-end-nya kan sang pembeli flagshipnya jadi merasa kurang eksklusif pas sama aja desainnya banyak yang tanya kan oh yang plus sama yang S24 kok agak mirip ya sama yang lain apalagi mungkin sebelum-sebelum makanya kita sekarang dari sekarang kita konsisten membentuk dari segi bezel, spring saya pegang juga dari feel-nya pun beda karena gini setiap handphone ketika dipakai casing itu akan selamat bentuknya jadi makanya ya makanya kemarin kita pada saat ke korea pun kita nanya juga mengenai memang ya semalah kama ya orang Indonesia karena pakai casing adalah buat ngelindungin iya karena kita suka ceroboh tapi memang semua handphone itu lebih enak kalau dipakai tanpa casing kayak ini pun gripnya akan lebih dapat colornya pun akan beda jadi ketika dibilang sama di model kita yang lain gak ada warna ini dan bentuk ini tapi ketika semua pakai casing semua sama semua sama ya jadi jadi memang sesuai kebutuhan kalau memang dia mau untuk perlindungan dia bisa kasih casing dan untuk kita kan ada juga Samsung cat plus tapi namanya konsumen kadang-kadang sugestikan pas gak pakai casing jatuh pas pakai casing aman-aman aja ya balik lagi tergantung seberapa beco iya iya seberapa dia pede dan gak ceroboh lah ya gitu kan kadang-kadang kadang aduh badan dikit saya gak gak puas nih makanya kita pakai casing kayak saya saya juga pakai casing misalkan orang Samsung saya pakai casing gitu mungkin nomor-nomor yang di luar itu Exynos Exynos itu kan mungkin dari 2200-2400 itu memang kalau dibilang kenceng-kenceng cuma salah efisiensi cuma kemari saya coba sih aman-aman aja sih kalau dari saya cuma pemakaian saya itu gak pemakaian yang ekstrim nah saya pemakaian handphone saya tadinya adalah yang Ultra dan saya coba pindah ke sini saya pengen tahu seberapa enak ternyata biasanya pakai Saren itu aman compact banget dan dan kemana-mana kameranya juga bagi saya cukup kalau saya mau kecuali saya mau lagi traveling saya akan pakai Ultra tapi kalau gak saya pakai yang S20 kok dan saya coba baterainya kan saya bilang oh Exynos gini-gini saya pakai untuk gaming untuk WhatsApp social media good terus kemarin saya juga coba benchmark itu dia juga gak terlalu anget jadi sampai saya record 4K satu jam jadi saya biarin gitu aja itu kan itu masih jadi banyak banget orang yang punya persepsi oh Exynos itu kayak gini-gini nah makanya mereka CPU yang kita tingkatkan adalah 1,7ali dan EI-nya pun gak usah khawatir banyak yang nanya EI-nya nanti dibedain ya antara yang Exynos dan enggak tidak semua sama soal Vapor Chambernya yang di Ultra itu itu di ini gak sih di plus juga gak sih iya di plus itu 1,6 sedangkan untuk yang biasa adalah 1,5 kali itu kan itu kalau aku tes selalu ada datanya dari sebelum-sebelumnya aku kan yang S23 FE itu kan gak pakai Exynos kan S23 FE ya dari 1,200 nah itu aku tes dengan posisi yang sama rada anget sedikit nih di yang S24 Plus itu apakah ya saya gak tahu ya itu apanya itu yang bikin beda ya secara performa memang sedikit ngebut yang yang plus cuman plus yang plus sedikit ngebut gitu cuman kan kalau penggunaan awam akhirnya dia gak akan ngomong mau ngebut apa enggak kalau secara pdata kan oke nah itu ya itu mungkin aku pertanyaannya lah balik lagi ke paper chambernya itu tadi apakah nanti juga akan update firmware jadi bikin enggak kalau untuk paper chamber itu adalah hardware jadi dia gak kalau ada perubahan tidak cuman kalau untuk yang plus mungkin banyak orang yang belum aware RAMI itu adalah 12 beda dengan sebelumnya hanya 8 jadi jauh lebih cepat ngebut sama seperti Ultra iya nah dan kita pun sudah ibro juga dari segi paper chambernya dia lebih besar dibandingkan yang S24 dia 1,6 jadi balik lagi ketika dicoba benchmarknya saya gak tahu apa aplikasinya cuman kalau saya juga pakai S24 plus untuk dicoba buat gaming dan lain-lain so far oke ketika namanya hangat itu wajar selama hangatnya itu dibuang ke luar yang jadi masalahnya kalau hangatnya itu gak dibuang ke luar tapi dibuang ke dalam sehingga kok misal udah di geber segitu kenceng kok dingin terus nah kita harus tanya-tanya apakah benar-benar sistemnya sangat luar biasa atau dia sistem pembuangan itu tidak dibuang keluar karena kalau panas dibuang keluar itu akan bagus dan dia akan menjaga performa makanya kenapa fasadnya kita adalah penyakitannya kok hanya 25 dan 25 karena balik lagi ketika kita mencharge biasanya 0 sampai 100 itu butuh waktu kurang lebih 70 menit lah 70-80 menit dan biasanya fast charging bekerja pada saat 0 sampai 80% dia akan cepat tuh setelah 80 dia akan menjaga baterai supaya 1 baterainya gak panas kedua umur baterai jauh lebih lama karena kan kita nge-charge bukan mau kebutan kan ya kita mau lebih nyaman ya dan ya cukup kalau misalnya saya buru-buru nih yaudah saya charge 15 menit yaudah saya pergi udah 40%-an itu cukup gitu kalau untuk ini Bixby apakah nanti akan apakah akan dibikin komunikatif kayak chat GPT gitu saat ini kita belum tahu perkembangan nanti akan seperti apa cuma ini akan banyak yang nanya apakah dengan adanya AI ini Bixby akan dimatikan atau enggak tidak karena fungsinya berbeda Bixby lebih karena menjadi assistant kita misalnya kita mau nanya jadwal kita hari ini apa aja sih dia bisa membantu tapi kalau yang AI dia membantu kita menjadi effortless seperti kemarin contoh adalah circle to search with google kemudian kalau kita misalnya mau chat assist jadi kita lebih simple seperti itu jadi fungsinya memang berbeda dan sejauh apa akan berkembang kita belum dapat kabar nanti kita akan kabarin kalau memang sudah ada oh akan dibawa ke arah sini karena kan rumornya Siri ya punya nya Apple kan mau mengintegrasikan semacam chat GPT jadi ke Siri aku rasa mungkin Samsung bakal melakukan hal yang sama kita belum tahu sih aku harap sih ada ya mau enggak terus mau berharap ya berharap ya karena balik lagi ya karena kan kayak ketika sebelah kolaborasi pun dia pastikan enggak sendiri dia license juga bareng sama seperti kita dengan Google jadi ya semua oke ya itu tadi diskusinya dan yang menurutku yang paling penting paling ditungguin adalah kehadiran language pack bahasa Indonesia untuk galaksi AI kabarnya baru akan nongel di kuartal kedua tahun ini mungkin sekitar bulan apa tuh? ya karena orang Indonesia pakenya ya tentu bahasa Indonesia ya bahasa Inggris ya mungkin sebagian bisa tapi kan mayoritas tentu pakenya bahasa Indonesia nanti kalau udah hadir yang bahasa Indonesia bakal aku jajal Galaxy AI secara sepenuhnya ya dan gitu aja videonya ya vlog singkat jalan-jalan ke Jakarta terima kasih Samsung udah mengundang aku yang jauh-jauh dari Jogja untuk menghadiri launching Galaxy AI Galaxy S24 series sekaligus diskusi cantik dengan para perwakilan Samsung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih